hai hai Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel YouTube sinar toko tiga mesin jahit pada video kali ini kita mau sedikit review dan tutorial sekaligus tes hasil bordir dari mesin bordir komputer otomatis portable merek dari Jepang Yap Brother Inofis NV800A yang sudah terkenal dan terfavorit mesin bordir NV800A ini model barunya dari seri yang lama yang pasti kita pernah dengar dan mengetahui bersama yaitu seri NV750E jadi keunggulannya dan fiturnya apa aja nih bordir komputer Brother NV800A ini memiliki layar LCD touchscreen LCD nya juga sudah full color pemasangan dan penggantian benang cukup mudah hasil bordir yang presisi dengan area bordir sangat luas yaitu 26 cm x 16 cm dan 10 cm x 10 cm dengan sistem input flash disk format PES mesin bordir komputer Brother ini memiliki satu jarum namun untuk warna tidak terbatas apabila kita memiliki desain dengan tiga warna yaitu merah kuning dan hitam misalnya dia akan membagi tiga warna tersebut menjadi tiga layer sehingga saat dia selesai membuat satu layer yaitu misalnya warna merah otomatis dia berhenti kita ganti benang dengan mengganti benang yang mudah lalu lanjut start atau lanjut membordir dia membordir benang yang warna hitam dan seterusnya tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa subscribe karena dengan kalian subscribe kalian akan terus terupdate oleh video-video dan konten-konten seputar dunia jahit menjahit dan teknologinya yang informatif dan semoga bermanfaat terima kasih ini kenangnya kita taruh di bagian sini atas ya ini pengganjalnya ini taruh di sini tinggal tutup bulung sepulnya tinggal geser ke tanam sambil taruh bulungnya di bagian atas ini cara memasang benangnya buat ke sebagian bulung sepul ini ada ni urut 61 naik atas ke atas ke atas ke atas disini terus ke bagian spool di spool ini ada lubang spoolnya ya kita masukkan ke bagian lubang spool kita masukkan terus keser ke tanah saya mulai start we think bobin kita startup kita balikin lagi ke posisi ke kiri ke atas buat ke masukin ke skoci ya masukkan ikutin tanda aluri ini benang ya ke kiri disini 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 ada pisa pisaunnya tutup lagi pemasangan benang yang atas kita sinduh ini naik ke atas mengikutan tanda ini panahnya nah bawah kita putar ke atas disini ada bagian lockernya kita naikkan dulu putar polynya kita kaitkan dari kanan ke kiri disini bagian ke bawah kita kita kaitkan ke bagian sini selah selah ini naikkan dulu tinggal masuk ke bagian jarum masuk ke bagian jarum kita bisa turunkan ini sepatunya ya kita naikkan dulu posisi jarumnya paling atas terus di bagian sini ada slide-line atas slide-line naikkan begini terus kita tekan ke bagian sini ke bawah tekan kita ambil posisi yang paling sedap di bagian kita ambil posisi yang paling sedap di bagian buat masang bidangannya ini di bagian sini ini kosong ini bisa naikkan dulu ini posisi sepatunya ke lebar jalan nah kita masukkan di bagian kiri ini buat mengunci mengunci bidangan kita dorong ke dalam sampai full sudah kita kunci ini buat pilihan menu disini ada font gambar kita coba buat font ada update nya kita coba ini buat kita buat bikin font ini layarnya juga udah berwarna ini kita bidinya udah berwarna terus buat berikutnya kita buat set kita buat mod nya ini buat komparnya buat posisi sisnya bisa kita ubah agak gede terus terus ini buat bolak balik posisinya terus sudah itu bisa kita langsung edit buat menu langsung ke bidang kita bisa pilih posisi ini font nya bisa kita taruh di posisi bidang kanan kirinya ya ini untuk kanan kiri dan buat atas buat paling bawah terus kita langsung ke Android Android ini yang penting terus ke menu kita turunkan sepatu nya sampai ini warnanya kuning sudah mulai sudah mulai terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 ini kesepakannya sudah otomatis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sebuah kita coba buat gambar ya ikat kita balikan dulu di ini bisa kita balikan dulu kita klik ok kita klik ok kita pilih disini aja buat bantuan baru pilih kita buat nomor 2019 disini kita tinggal set kita buat ini ini layarnya udah layar sentuk jadi cukup mudah kita di sini buat protek buat posisi buat kemiringan buat berbalik ini posisi paling kalau kita kita ok kita 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 buat posisi paling sup ya terus kita bisa buat posisinya kita 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 embroidery embroidery loading tinggal kita turunkan sepatunya kita 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 otomatis kita 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 pasang benang manual udah tinggal turunkan sepatu start ini layar berwarna ini bisa memudahkan ya kita mengetahui area atau warna yang sedang yang di bordir sini di gambar kotak ini tidak nah juga gambar ini tanda plus bisa tadi buat petunjuk berposisi bordir sekarang kita sedang bikin kelopak bunga ini yang warna pink sedang sedang jalan biar ini terlihat 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 setорд dua orang nam Heart terlihat Five selamat jalan sejantara sejantara terlihat sejantara sejantara selamat menikmati 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 selamat menikmati